Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian sehat semua dan saya doakan Sukses semua buat kalian Amin mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kan kawan tetap Set cangkir kopi harus selalu ada buat menemani Siang hari ini teman teman melihat Kondisi market dimana untuk Bitcoin nya sendiri masih dalam keadaan minus Ya teman teman Tapi altcoin lainnya ya Dan alt token lainnya sudah mengalami Kenaikan gitu hanya Bitcoin Saja ini yang masih merah merona Seperti itu teman teman Untuk aset aset lainnya sudah berwarna hijau Ya kebanyakan berwarna hijau Ya Bitcoin masih merah PSV masih merah seperti itu Tapi disini juga tampak Positif lah buat market disini Ya agak melawan sedikit dari arus Bitcoin oke Nah di kesempatan kali ini teman teman kita akan Membahas Bryce karena Bryce ini kan kemarin Sempat bilang ya bahwasannya dia Akan melakukan Iklan atau marketing lah di Amerika sana ya teman teman Kalau kita lihat disini Bryce ini mengalami penurunan 1,06% ya teman teman Dan hari ini tadi sempat di area kepala 6 ya kan 6,9 abis itu naik lagi di area 7,1,2,7 gitu teman teman ya Nah disini kalau kita lihat bersama Teman teman ya Oke kalau kita lihat bersama disini ya Lokasi billboard baru tersedia Dengan rekaman drone teman teman Dimana ini Bitcoin Bryce baru saja paket lengkap ya 23 lokasi disini ya Salah satunya ada disini Jadi akan ada sekitar 23 titik teman teman Untuk iklan Bryce Atau marketing daripada Bryce Biar dikenal oleh halaya lebih luas lagi Seperti itu dan disini Bitcoin adalah proyek blockchain besar Yang saat ini lebih dari 300 juta Kapitalisai pasarnya Mereka dikenal sebagai Solana Killer Kayak gitu teman teman Dan kalau kita lihat Ini adalah salah satu iklan ya teman teman Disini slogannya tetap ya Kalian bisa lihat slogannya The Solana Killer Kayak gitu teman teman ya Ini adalah salah satu tampilan iklan Daripada si Bryce ya teman teman Nah ini kalian bisa lihat ini teman teman Ini salah satu tampilan iklan Dan ini dekat stadion Kalau nggak salah teman teman Ini dekat stadion Jadi tempatnya sangat strategis sekali Buat iklan gitu teman teman ya Nah itu di belakang ini ya teman teman Bentar Nah ini teman teman Ini adalah stadion teman teman Jadi tempatnya ini dekat sekali Dengan stadion Jadi terlihat sangat strategis Untuk Bryce Dan kalau kalian tamati ini ya Slogannya ini yang bikin ngeri The Solana Killer Kayak gitu teman teman ya Nah ini adalah salah satu marketing Yang dilakukan oleh tim Bryce ya teman teman Mantap Dan yang terbaru adalah ini teman teman Bryce sendiri ya Di sini Bitgert mengembangkan sistem operasi Terdesentralisasi ya Pertamanya yang berfokus pada Privasi pengguna Keamanan Kecepatan Stabilitas Dan Eksesibilitas Kayak gitu teman teman Dimana Bitgert OS ya Jadi dia akan membuat OS ya teman teman Desentralisers Blockchain Operating System Kayak gitu teman teman Dimana Contohnya sederhana saja ya Ada Windows Kayak gitu Ada OS ya Seperti gambarannya Di HP yang kalian pegang lah Kalau kalian pegang Android Disitu akan ada sistem OS nya Kalau pegang iPhone Disitu ada iOS Kayak gitulah teman teman Intinya Paten disitu gitu teman teman Untuk menciptakan hal yang lebih Menjamin keamannya lagi Jadi ini cukup amazing Kalau menurut saya pribadi Seperti itu Dan Banyak yang bertanya Kalau ke angka 1 rupiah Bisa enggak bang Kalau saya pribadi Yakin bisa teman teman Target saya enggak mulu Ke 1 rupiah dulu ya Baru setelah ke 1 rupiah tercapai Nanti mungkin ningkat lagi Ya kan Ke 5 rupiah 10 rupiah Dan sampai harga seterusnya Tapi Target ter Terdepannya Atau target Terrealistisnya lah Intinya seperti itu Ke 1 rupiah dulu Seperti itu teman teman Kalau sudah Nyentuh di area 1 rupiah Kemungkinan besar Untuk meneruskan kenaikannya Entah targetnya naik lagi 5 rupiah 10 rupiah 100 rupiah Atau 500 rupiah Pasti bisa Karena disini apa Beris ini Ini rutin ya Konsisten melakukan burn Otomatis Dimana ada transaksi Yang terjadi di DEX Ya kan Itu pasti akan ada burnnya Teman teman Akan ada burn secara Otomatisnya Seperti itu Ya Walaupun kita ketahui lah Bahwasannya Beris ini memang Enggak ada burn manual Mengandalkan burn Otomatis yang ada Di DEX Ya transaksi di DEX Kayak pengek swap Metamax dan sebagainya Kayak gitu teman teman ya Mantap Dan kalau kita lihat dari chart bridge Di coin market cap Teman teman Pergerakannya bisa kalian lihat Seperti ini Ini all nya ya teman teman Bisa kalian lihat disini Naik turunnya Bisa dikatakan wajar lah Ya mungkin orang yang beli Di dasar seperti ini Dia jual di pucuk Seperti ini Itu kan hal wajar teman teman Karena dia merasa Sudah profit gitu ya kan Kan karena sering saya ingatkan Bahwasannya ketika kalian sudah cuan Kenapa gak diambil gitu ya Jadi lebih baik seperti itu Cuan ambil cuan ambil Koreksi masuk Koreksi masuk gitu Kalau saya teman teman ya Nah dan kalau kita lihat dari Holdernya teman teman Holder daripada bridge ya Disini kita masuk dulu ke BNB smart chain nya Kayak gitu teman teman Kita cek bersama disini ya kan Nah jadi gini teman teman Untuk supply nya memang 1 kuat triliun Ini supply nya sama Kayak token token lain ya Yang sudah nyampe ke 1 rupiah Adalah Shiba Inu ya teman teman Dimana dia juga Gencar melakukan pembakaran Untuk saat ini teman teman Untuk mengurangi sisa Supply ya Shiba Inu Untuk saat ini memang Gak ada burn manualnya Teman teman mengandalkan Dari komunitas ya Seperti itu teman teman Dan kalau kita lihat Holdernya disini Sekarang sudah 160.898 Nah jadi kalau kita lihat Dari segi holdernya Memang ada peningkatan Yang cukup Lumayan gitu teman teman Karena terakhir kita bahas Waktu itu kita ngecek Holdernya sekitar 150 something gitu teman teman Ya dan disini Untuk transfernya Sudah kisaran Di angka 2 juta Ya seperti itu Nah jadi kalau kita lihat Dari burnnya Teman teman Burn daripada Brace ya kan Dia sudah 57.2929% Ya sekitar 57.2% Gitu aja teman teman Dimana ada Sekitar 572.9 triliun Token Brace Yang sudah di Apa ya Di burn Kayak gitu teman teman Dan untuk melihat transaksi pembakarannya Kalian bisa ngecek disini ya Bentar bentar Kita cek bersama di alamat Deat walletnya ya teman teman Nah disini Kita untuk ngecek ya Nah jadi gini Ini ada Transaksi pembakaran 15 menit 17 menit 24 menit 31 menit 54 menit Dan seterusnya teman teman Kalau kita lihat disini Hitungan menit Ya disini ada burn teman teman Dimana tergantung Ngerame dan endaknya transaksi Yang ada di Dex Kayak gitu Semakin rame transaksi Yang di dex Semakin banyak token Brace yang di burn Kayak gitu teman teman ya Nah kalau kita lihat disini Pembakarannya 949 token Ya kan Ini kepala ratusan Dan disini jutaan Teman teman Bisa kalian lihat ya 1.121.000 Sekian gitu Nah ini kepala 1 jutaan Kemarin waktu dia naik tinggi Sampai kill zero Disitu pembakarannya Cukup besar teman teman 20 juta per transaksi Ada ya kan 30 juta juga ada Gitu teman teman Jadi Semakin banyak transaksi Yang dilakukan di dex Maka akan semakin banyak juga Token Brace yang di burn Kayak gitu teman teman Oke Nah jadi Kalau menuju ke 1 rupiah Saya rasa Potensi Brace ini Masih terbuka lebar Teman teman Ke 1 rupiah Targetnya jangan muluk-muluk dulu Ke 1 rupiah dulu teman teman Ketika 1 rupiah sudah tercapai Barulah kita menargetkan Harga yang baru 10 rupiah 5 rupiah 100 rupiah 200 rupiah Dan seterusnya Gitu teman teman ya Tapi target terdekatnya Adalah di 1 rupiah Terlebih dahulu ya Seperti itu teman teman ya Dan mungkin ini dulu Brace Semoga bermanfaat Salam Cuan Sampai jumpa di video selanjutnya